Ya, misalnya 23 Januari mendatang, 40 pemain beliatan air yang tergabung dalam tim Sosiedad Anonima Deportiva atau SAD akan kembali diberangkatkan ke Uruguay. Penampilan para pemain muda Indonesia saat merumput di Uruguay, kabarnya membuat pemerintah Uruguay memiliki wajah untuk menaturalisasi para talenta merah putih tersebut. Setelah menjalani tahap seleksi selama 2 bulan, 40 talenta terbaik tanah air yang tergabung dalam Sosiedad Anonima Deportiva atau SAD akan kembali diberangkatkan ke Montevideo, Uruguay, 23 Januari mendatang. Ke-40 pemain tersebut terdiri dari 19 pemain tim SAD musim lalu, ditambah 21 pemain baru, hasil seleksi di seluruh Indonesia. Mulai 17 Februari, para Garuda muda ini akan mengikuti kompetisi di Uruguay pada dua kelompok umur, yaitu level kuarta yang sekaligus mengikuti penyisian pilih Asia U19 dan level kuinta U16, serta sejumlah pertandingan melawan tim papan atas Amerika Latin, termasuk tim NAS U19 Brazil Agustus mendatang. Kita akan melakukan seperti juga tahun lalu, kita akan ikut dalam punta cup. Punta cup ini adalah pertandingan atau turnamen break di antara dua break yang diikuti oleh klub-klub usia 19 dari Argentina, Meksiko, Brazil, Chile, Paraguay, dan lain sebagainya. Setelah kurang lebih tiga tahun menimba ilmu, Kepiawen, Syamsir Alam, dan kawan-kawan rupanya mendapat perhatian dari pemerintah Uruguay. Beredar kabar, pemerintah Uruguay memiliki rencana untuk menaturalisasi para pemain SAD yang telah tiga tahun merumput di Uruguay. Ada wacana di Uruguay untuk menaturalisasi pemain-pemain Indonesia yang sudah tiga tahun berturut-turut ada di Uruguay. Kalau kita lihat, kita cross-check dengan data yang kita punya, ada 15 orang, tapi kita belum tahu informasinya seperti apa yang jelas. Karena insya Allah nanti ketika kita kembali ke Uruguay, kita akan coba finalisasi. Memasuki tahun keempat, program SAD memakai konsep baru yang lebih selektif, yaitu Open Group. Di mana pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan dipulangkan kembali ke tanah air untuk digambiin dengan pemain baru. Dari Jakarta, Faisal Kreb, Edi Kehendro, TV One mengabarkan.